assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ini kita sudah tadi sudah sempat ke lokasi sumur yang ketiga yang paling bawah dan kita sudah menelusuri kemana arah mata airnya hanya saja mata airnya itu berhenti masuk ke dalam tanah ya jadi seperti terfoto itu kita kurang tahu itu maksudnya harus benar-benar yang bersih nambuhan atau ya airnya hanya sekedar dengan air mengalir saja kita kurang tahu itu ini sudah hujan banget loh ini memang sudah jadi Mbak Jangik merasakan energi hanya saja energi kita sudah pasti itu apa-apa? jadi Mbak Jangik mendapatkan kita mendapatkan petunjuk katanya energinya itu ada yang ramai disana hanya saja kita tidak bisa memastikan itu energi yang dimaksud atau bukan di mana kita mau ke sana kita harus diapkan 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 ini teman-teman 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 ini kameranya takut itu teman-teman ini saya menyerahkan kamera kepadanya kita merasakan sesuatu dan di depan itu ada penampakan Mbak gimana ini Mbak nampaknya Mbak nampak ini kurang jelas ya kurang jelas cuma ya jelas tapi masih jauh banget sih senter yang lain itu ya sudah pada redup kita mau berinteraksi itu tubuhnya kayak berdalas Pak Anu itu apa? itu darat itu? iya ini dari tadi itu sebenarnya bau amis saya kira kan hujan kan biasanya ada atau kodok atau apa gitu jadi ternyata bau ini kita mau coba berinteraksi ya iya jadi mudah-mudahan ini ada tangkut pautnya dengan sumur pada situ loh iya iya jadi gini teman-teman ya kan kita tadi berpatokannya dengan sumber airnya jalur airnya sampai kita telusuri ternyata bentuk kan dan patokan kita cuma energi yang kuat dan bah tahik mengarah ke sini dan ternyata di sini ada sosok seperti ini ya Mas Yonya iya sosok seperti ini apakah ini ada hubungannya atau enggak semoga saja ada ya iya jadi kita dapat informasi hamis banget ya kalau terlalu banyak kalau tidak muntah ini ya itu separuh badan rusak apa ya berdarah itu ya iya kayak jadi sebelah kanan memucat itu megang apa itu iya eh gata weh gata 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 itu iya pon itu martil ma mau kamu gata itu yang besar kita sepuluh kita sepuluh ya coba tepat 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 teman-teman 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 ini adalah sosok yang kita dapat malam ini penuh mengandalkan energi yang paling besar ya Mas Yonya dari dari kompas yang badangi kita menuju ke arah ini dan sosok ini tuh separuh badan itu hancur itu dan sosok ini memegang gada oh iya nih bisa diperhatikan lagi teman-teman disini itu seperti punuknya ponuk ya tanduk ponuk kayak janduk ah mungkin teman-teman lihat ya tuh kakinya itu nggak rata seperti kayak ada duri-durinya dan gadanya pun mengikuti bentuk badannya lancip-lancip gitu yang sebelah dan yang sebelah kehadap ponuknya mungkin hancur iya mungkin tersinggung ya coba Mbah interaksi Mbah iya baik-baik dulu lah tanya baik-baik Mbah kami disini nggak berniat untuk mengandalkan ya So Once Astaga Kanya antakatan bangan ah tuh ini kayak kalau menurut saya ini masih ada hubungan dengan sumber itu lho Mas Iwan misalnya soalnya kan dari penutup yang kita masuk ke tanah itu iya kan energi yang paling besar itu karena ini Mas semoga saja tapi kita kalau belum bisa komunikasi secara listen susah iya Coba mbak tencangin interaksi itu mbak ya kita bisa selama baik-baiklah mbak Mas Iwan bantu Mas Iwan mbak-mbak nggak apa-apa menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut ini Coba ngomong-ngomong ya 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 apa tujuan kita di lomba terlalu deket resiko Assalamualaikum kita mohon maaf banget ya sebesar-besarnya karena kita menggabung ketenangan ini bahannya ya jadi kita mau cari informasi mengenai sumber wadah dan kita tidak benar-benar ingin menggabung perjalanan disini barangkali tahu tempat penyebaran simur wadah gimana kita ingin ke sana jika enggak bertujung untuk menggabung itu enggak ada sama sekali ya kita nggak di Tanya ah mas Mas Iwan kembang Mas Iwan Mas Iwan masuk itu masuk tuh bank sebabnya Assalamu'alaikum, sebelumnya kita sudah mohon maaf yang tadi sudah mohon maaf loh kita kan datang sini baik-baik loh mohon nyerang kamu sebelumnya dengan siapa ini? apa nanya? nama saya kami hanya ingin tahu ya ini kan datang baik-baik berarti kita berkenalangan setidaknya menjalin Vila Turahmi ya iya kami juga hanya ingin bertanya ya Wan iya gak mau ngapa-ngapain selain itu loh kalian sudah pasti, kalian lihat buruk datang ke sini tidak tidak kita hanya ingin mencari informasi lokasi sumur wadas yang kedua ya iya 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 Hai lah apa jadangan ada hubungannya dengan sumur wadas saya ingat kali kalian pula kami menjalankan tugas saya amanah kita itu mencari informasi tentang keberadaan sumur wadas kita hanya mencari lokasinya yang seorang tidak tahu lokasinya saja tidak lebih tentunya punya tujuan Hai buat foto-foto Hai semuanya ya kita cuman mau mandi-mandi di sana hai 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 kenapa Hai yang suka mengganggu Hai kamu kena ngembang lewat dan bertanya kami nggak mengganggu ya kita sebenarnya kita maaf ya ini kan jalan sudah sampai masuk ke tubuhnya temen saya ini ya Kenapa kalau memang nggak kita jelaskan aja ya udah kalau kalau saya nggak nggak mau menunjukin ya nggak masalah ya kita kan mau lanjutin perjalanan ini ya memang sampai nggak ada hubungannya atau nggak mengerti tentang sumur wadas kita kan mau lanjutin perjalanan ini iya memang sampai nggak ada hubungannya atau nggak mengerti tentang sumur wadas seperti itu ya kita mau lanjutin jenangnya mau mau menunjukin ya sudah kalian pulih saja masukkan bantu masukkan Mereka Oke mau duduk mau duduk sudah saya nyatakan lebih baik kalian pulang ah wah ah ah ah